Halo people with the spirit of learning, pada kali ini saya akan menunjukkan sebuah demo project terkait dari yang akan kita bikin pada kelas kali ini. Jadi nama projectnya adalah Porto, Porto ini adalah salah satu website yang digunakan oleh freelance atau agensi untuk mempromosikan jasa mereka dan menunjukkan hasil karya mereka atau biasa disebut dengan portfolio. Jadi ini adalah halaman landing page seperti ini. Ya, dimulai dari header, ada beberapa logo, ada statistik, lalu ada service seperti ini. Selanjutnya ada beberapa project yang pernah dikerjakan, lalu ada cara kerja, dan ada testimonial. Selanjutnya ada event queue seperti ini, lalu juga ada footer. Nah nanti data project di sini akan kita kelola menggunakan Laravel sehingga terhubung dengan database di sini. Database ini juga kita akan desain bersama menggunakan Laravel migration. Di sini ada project migration seperti ini. Jadi kita akan atur mulai dari migration, sorry mulai dari entity, terus juga relationships yang udah kita desain di sini. Oke, jadi ada many to many, ada one to many seperti ini. Dan kebetulan nanti saya juga akan sediakan desain di Figma. Mungkin kalian ingin melakukan modifikasi dari project yang akan kita bangun. Oke, nah kalau misalnya kita klik di sini salah satu project, ini akan menuju kepada halaman details di mana datanya ini dinamis sesuai dari database yang ada di table projects seperti ini. Nah selanjutnya ada deskripsi, ada beberapa tools, ada screenshot juga seperti ini. Ada testimoni. Lalu yang terakhir adalah halaman booking. Jadi nanti data booking ini akan masuk kepada halaman admin dari pemilik website saat ini. Sebagai contoh di sini saya akan coba login. Di sini saya coba logout dulu. Lalu saya coba balik lagi login. Oke, nah di sini kita coba login sebagai admin ya, pemilik websitenya, Creative Folio. Kita login. Nah pada halaman admin kita bisa menambahkan, menghapus, memodifikasi project seperti ini. Lalu ada tools, ada juga orders. Orders ini dari bagian meeting. Nah di sini kita coba masukin anajj, seperti ini anajj.com. Lalu kita kategorinya mungkin digital marketing, ada budgetnya. Terus di sini saya ingin bikin campaign. Seperti ini ya. Lalu kita request for meetings. Ini sudah berhasil. Dan kalau kita cek pada halaman admin, datanya masuk seperti ini. Oke, beginilah sebuah flow untuk melakukan proses booking meeting. Nah selanjutnya, apabila di sini kita pilih salah satu project ya, seperti ini. Kita akan coba tambahkan toolsnya. Jadi di sini kita cari, nama projectnya adalah AI Finance Manager. Nah di sini kita cari AI, lalu kita tambahin. Saat ini ada dua tools. Kita hapus salah satu. Lalu kita refresh. Di sini dia berubah. Oke. Lalu kita tambahkan ReactJS, seperti ini. Dia akan nambah ReactJS, seperti ini. Nah lalu di sini juga ada screenshot. Menggunakan modal efek seperti ini. Kita akan coba tambahkan sebuah screenshot. Di sini kita gunakan foto yang ada aja ya. Misalnya seperti ini, contoh. Kita add. Sudah berhasil. Setelah itu kita coba reload. Nah di sini sudah ada screenshotnya seperti ini. Oke, menarik ya. Jadi berikut adalah demo sederhana dari sebuah project yang akan kita buat bersama pada kelas ini. Menggunakan Laravel versi 10. Jadi kita akan bikin sebuah website untuk menjual jasa kita sebagai freelancer. Atau mungkin sebagai pemilik agensi. Ya ada beberapa project seperti ini. Bisa kita modifikasi langsung menggunakan CMS di sini. Nanti kita juga akan membangun CMS-nya ya. Biar teman-teman bisa mengelola data-datanya sesuai dengan kebutuhan klien. Seperti itu. Baik silahkan bergabung dan saya akan tunggu di kelas. Terima kasih. Terima kasih.